Intro Hai Smart Viewers Welcome to Sore Sore Seru Seru banget Yoi bersama gue Nathan dan Gue Nella Oke dan selama satu jam kedepan kita baru bakal ngobrol-ngobrol serunya Tentunya dengan ASMR kita yang kece banget Betul banget kece banget Nah Nella kan gue pengennya main-main tapi kita enaknya kemana nih abis nih kita main game aja pak Mario Kart Mario Kart Atau misalnya lo sukanya apa Tenten daripada lo main-main di lo main game nya di HP Di Smartphone aja Oh ini ada game baru Cot Mobile Yoi COD Mobile ayo guys bermain COD Mobile Tenten daripada lo main HP terus lo fokus dong jangan cari hidup apa cari hiburan lain Cari hidup Cari hidup cari hiburan lain di lu daripada smartphone mulu lo kayaknya ini ya temen lo cuma media sosial doang ya Apa gimana sih Agak gimana gitu Tapi sebenernya tuh banyak loh Tan apa namanya permainan Khususnya permainan ya kalo misalnya lo mau bahas-bahas permainan Yang bisa digunakan kalo misalnya lo lagi ngumpul-ngumpul sama temen-temen lo Tanpa harus smartphone ataupun gadget Aktivitas-aktivitas lain gitu ya Aktivitas-aktivitas lain kalo misalnya lo pengen nyari aktivitas lain ya Asik-asik Nah karena lo ini minim aktivitas Tidak kasih 5 cara ngumpul seru tanpa gadget Asik Yang pertama yaitu pergi camping Oke pergi camping Nih karena lo kan bosen dengan kehidupan dan rutinitas sehari-hari Lari sejenak untuk sekadar melepas penat dengan camping menjadi solusi yang paling tepat nih Apalagi buat lo Nitan lo kan kerjaannya cuma main laptop Terus aku tuh main HP Buang kartu ya bener-bener Nah ini apalagi kalo misalnya camping kita sama sahabat juga kayaknya seru banget pasti ya Sensasi tuh pasti berasa lebih seru gitu kan Mainnya kembang api terus Eh kembang api di hutan jangan dong Maksudnya main bakar apa tuh apa namanya Bakar barbecue Barbecue-an gitu kan Api unggun maksudnya api unggun Api unggun Kok kembang api kebakaran ntar hutannya Jangan ya guys jangan kembang api di hutan bahaya Nah selain dari camping lo juga bisa maraton nonton film Daripada ngehabisin waktu nongkrong di mall dan juga nonton bioskop Bisa banget nih smart viewers ngumpul dirumah salah satu temen dan maraton film bersama Bener banget Nah kegiatan satu ini juga buat kalian pasti bye-bye juga sama gadget ya Karena disini gue demen banget buat misalnya nonton bareng gitu kan Lebih gue apalagi kalo misalnya bareng-bareng kayaknya komedi seru banget ya Komedi seru banget tapi jangan sampe komedi hidup lo ya Ini emang tragis banget kayak umur di dunia Dari pada kita ngomongin Natan lanjut lagi kayak yang ketiga yaitu ada olahraga bareng Nih Tan apalagi lo kan sendirian nih Mendingan lo ini cari temen buat ngajakin temen lo itu Ini olahraga bareng kayak bisa main tenis atau gak bisa berenang bareng juga Atau gak main bola apa lo gak udah ngapain temen Ibu mohon lo udah tadi Gue kayaknya yoga kali asik ya Yoga gak asik ya Lo jangan beranggapan kalo misalnya yoga itu cuma buat perempuan doang Bener-bener yoga Kaya itu kan buat cowok juga ada Kalo yang mimpin perempuan saya juga mau kayaknya Enggak deh kayaknya Nah lanjut yang keempat kayak gitu ada karaoke Nah kalo misalnya karaoke tuh emang jadi cara ampuh untuk seru-seruan dan ngehibur diri sendiri Setelah ngejalanin rutinitas yang padat Nggak juga harus rutinitas yang padat ya Kayak daripada lo sedih Daripada lo misalnya habis putus cinta Putus cinta kan lo ten abis nih tadi barusan Nah ini kalo karaokean aja lo ngehibur diri sendiri Ngeluapin itu isi hati lo dengan nyanyi-nyanyi seru pake karaokean sama sahabah Sendirian juga gak apa-apa sih Hmm tapi buat karaokean gue paling suka nih lagu-lagunya lagu-lagu dangdut bu Lagu-lagu dangdut? Lagu-lagu dangdut Kenapa temen banget? Karena temen saya jago banget nyanyi lagu dangdut Nah saya suka kadang ikut kegoyang Itu lo suka lagu dangdut apa temen lo yang nyanyi lagu dangdut sih? Lo bisa banget kan udah tadi Nah yang terakhir itu bermain board games Nah misalnya lo kan tadi main gamesnya itu cuma di smartphone Tapi ini loh sekarang tuh board game rasanya masih memiliki tempat tersendiri dan juga masih memiliki ciri khas tersendiri Udah banyak juga board games di cafe-cafe atau juga ya di tempat-tempat umum juga pasti banyak banget loh kalo misalnya lo Di mall-mall gitu kan pasti game juga kali ya Iya bener-bener Dan gue kalo misalnya main board games tuh gue bisa ngendep bu Bisa 10 jam gue ditempat kayak gitu Lo saking gak punya temen ya? Aduh, eh main board games malah baru-baru ibu Udah sedih terus ngendep Tapi kan kalo misalnya main juga pasti lo harus berinteraksi Kayak 10 jam tuh apa lo gak makan, gak minum, gak pipis, gak Ketanya tapi gimana sih? Saya mau jawab apa? Tapi memang kalo misalnya buat board games ini gak akan pernah bosan Karena buat library nya sendiri pasti dia bakal ratusan ada gitu, banyak banget ya ibu Lagi buat main board games itu pasti akan selalu ada pengalaman-pengalaman baru gitu kan Iya bener-bener Menarik banget Apalagi kalo misalnya board games nya misalnya hari ini temanya apa, hari ini temanya apa Belum lagi kalo misalnya ada board games yang belum kita tau juga ya Kayak kita belum denger sama sekali tuh jenisnya apa Terus di tempat itu ada juga yang kayak gitu Jadi kita juga belajar untuk memainkan permainan baru gitu ya gak sih Tan Itu pokoknya itu permainan-permainan yang model-model gue suka gitu Nah tapi ini kita ada mau kasih tau juga ya Nila Mau kasih tau juga nih ngomong-ngomong board games ya Gue udah datengin langsung ini suhu ya Apa namanya Salah satu masternya gitu ya Makanya kita liat dulu aja cuplikannya dari ini dia Bersana Terima kasih. Dan cuplikan-cuplikannya langsung aja kita ngobrol. Langsung aja kita ngobrol dengan teman-teman dari Arcanum Hobbys. Alright, gimana nih? Kita kenalin diri dulu kali ya. Coba dari Mas Audi dulu. Oke, halo semuanya. Nama saya Audi Triharsono. Saya co-founder dari Arcanum Hobbys. Dan saya Albert. Dari Arcanum juga. Jadi GM-nya. Game Master. Game Master. Nah ini berarti kalau misalnya untuk dari Arcanum Hobbys ini tadi kan kita udah kasih lihat cuplikannya nih kegiatan-kegiatannya. Nah boleh dong dijelasin lagi sebenarnya Arcanum Hobbys itu menawarkan hiburan seperti apa aja sih? Apakah hanya board games tertentu aja atau ada kegiatan lain? Oke. Jadi Arcanum Hobbys itu sebenarnya kita adalah komunitas sekaligus toko sekaligus juga service provider. Oke. Jadi orang datang ke kita itu kita tokonya di Kuningan City. Orang datang tuh bisa buat belanja. Kita jualan board games. Orang bisa main bareng temennya juga. Kita ada games-games yang emang udah kita buka untuk dimainin. Dan juga kita membuka service kita kepada corporate gitu misalnya. Aduh kayaknya karyawan gue udah pada stress nih gue butuh hiburan buat mereka gitu kan. Jadi kayak oke kita main board game bareng aja bareng keluarga misalnya. Nah Arcanum juga bisa provide service semacam kayak gitu. Oh gitu. Jadi gak cuman. Banyak banget yang buka. Iya tapi gak berarti gak cuman untuk main board games aja ya. Dan itu tempatnya Arcanum tuh ini gak sih apa namanya apa hanya menyediakan board games atau juga ikutan kafe juga? Oke. Ada FNB mungkin gitu. Jadi kalau kita kan lokasinya di mall tuh ya. Jadi karena di mall sebenernya kalau untuk FNB kita sendiri tuh gak nyediain tapi di sekeliling kita tuh banyak banget tempat-tempat yang jual makan minum. Oh berarti boleh bawa masuk ke dalam fadernya? Betul. Selama lo gak numpahin. Selama ya bener-bener. Gue agak rewel gitu. Jangan ya. Selama gak memberantakin dan juga ngerusak ya berarti kalau ngerusak properti. Syaratan ketentuannya misalnya gue mau bawa makan. Kalau numpah gue denda aja. Itu aja sih. Jangan jaga aja sih. Berarti dia boleh bawa masuk minuman makanan Tan. Kan biasanya tuh ada tempat-tempat yang gak ngebolehin bawa masuk. Nyelundupin gitu. Iya gitu. Kuesnya baru minum. Pengalaman ya? Turco. Ngomong-ngomong Arkanum tuh dibukanya dari kapan sih? Arkanum. Jadi kalau toko kita yang di Kuningan City itu bukanya tuh dari 2016. 2016. Oktober 2016. Tapi sebelum ada toko fisiknya. Sebenarnya Arkanum itu juga udah kita sering buka-buka event. Kalau kayak ada Indokomicon kemarin tuh udah sejak 2015 kita udah buka booth disana. Terus juga kalau ada yang online kita juga udah ada sebenarnya orang bisa kontak kita untuk eh mau dong beli board games ini, ini, ini gitu. Untuk jual beli berarti ya? Untuk jual beli awalnya gitu. Tanpa toko fisik. Kemarin juga ada buka di Indonesia Comic Con gitu kan berarti. Betul. Nah untuk dari Albert sama Audi ada yang jaga disana gak bareng? Ya kalau misalnya kalau gue sendiri jaga setiap hari Rabu. Tapi kalau misalnya yang selain itu ada lagi. Ada lagi juga. Ada lagi. Kalau yang di ICIC kemarin sih Albert jaga Sabtu minggu ya. Hari satu hari dua jaga. Gue hari satunya jaga tapi hari kedua aja gak bisa ikut gitu. Tapi tim kita full disana sih. Tim full disana. Untuk yang di Indonesia Comic Con gimana nih? Kan si Albert kan mungkin lebih lama jaganya disana gimana? Untuk teman-teman yang datang gitu reaksinya gimana sih? Ya overall sih bagus. Karena ya selama ini Indonesia Comic Con tuh kayaknya. Oh kita gak ngecewain banget sih sebenernya gitu. Dan kita juga buka disitu orang kayak. Eh Arkanum ya gitu. Terus kayak orang kadang-kadang kayak. Eh mau coba main ini dong. Mau coba main ini. Boleh gak gitu. Oh bisa juga Albert ya coba disitu. Langsung main disana kemarin. Ya kalau main disitu juga kita hitungannya kayak. Oke kita free to play nih gitu. Oh iya buntung buntung. Biasa orang Indonesia lemas sama gratisan kan. Wah gue udah bayar tiket mahal nih. Masa gue bayar lagi mahal. Ayo main. Mental lo banget nih Tuan. Gratisan kan. Kemarin kayak gue liat lo di. Buat yang di Arkanum mikirnya gratisan. Makan nih Arkan. Gitu. Nah kalau misalnya untuk dari Albert sama Audi sendiri. Kalau misalnya yang duluan bergabung sama Arkanum siapa sih? Sebenernya duluan. Albert duluan. Iya. Albert udah lebih duluan. Itu berarti dari pertama kali tokonya buka apa pas baru masih jadi komunitas? Itu. Conception toko belum ada waktu itu. Oh berarti masih komunitas berarti ya? Jadi belum ada sama. Iya. Oh boleh dong ceritain untuk awalnya sendiri gimana sih emang kalau dari Arkanum Albert ngeliatnya? Waktu itu join Arkanum gara-gara diajak temen. Jadi ngomongnya dia tau Arkanum waktu itu dari Jakarta Comic Con tahun 2015. 2015. Ya waktu itu sama AFAI di tandeman. Setelah itu dikasih tau. Eh yuk coba yuk main board game. Daripada lo galau. Mendingan main aja gitu kan. Mendingan galau bukan. Daripada galau tuh main board game. Ya udah main board game gitu kan. Ya udah deh ikut aja deh. Ya udah. Akhirnya main aja. Akhirnya ini deh. Bersarang ini tuh. Jadilah sampai sekarang. Agar kayak terjerumus. Iya. Nah terus gue denger kalau misalnya Arkham ini memiliki moto tersendiri gitu ya. Boleh dong dikasih tau ke temen-temen smartphone. Mau tau kalian tuh main apa sih? Moto Arkanum tuh play unplug. Wihs play unplug. Maksudnya apa tuh? Play unplug itu jadi. Kalau jaman sekarang kan orang kalau main ya misalnya kayak tadi. Main Mario Kart di HP. Kalau baterai udah habis kan pasti udah sambil nyolok terus kan. Gak bisa jauh dari colokan di tembok gitu kan. Kalau kita. Mainan kita gak butuh baterai. Gak butuh listrik. Jadi kita mainnya tanpa kabel. Oh bener-bener. Unplug. Cabut. Cabut listrik berarti ya. Gak pake kabel gitu. Gak pake kabel gitu. Yang penting ada orangnya aja ya. Betul. Play unplug ya smart viewers gitu. Nah buat temen-temen yang penasaran lagi gimana kita akan tanya-tanya kegiatan. Serta nanti akan lihat kegiatan-kegiatan dari Arkham Hobbies ya penasaran. Jangan kemana-mana. Abisnya kita akan ngobrol-ngobrol berlanjut. Tetap disore-sore seru. Seru banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.